Mengetahui informasi terbaru hasil penyelidikan kasus penemuan jasad ibu dan anak di Depok, kita bergabung bersama Juni Lalis B-Universe, Maria Gabriel, dan Jurukamera Chandra, Gian dari Polda, Metro Jaya. Gaby, fakta baru apa yang diungkap polisi dan apakah sudah ada informasi mengenai hasil otopsis? Selamat sore, Ando dan juga pemirsa BTV. Terkait dengan temuan kerangka daripada ibu dan anak di Cineret Depok ini, pihak kepolisian masih terus melaksanakan penyelidikan mendalam. Dan siang tadi memang di reskrim sus daripada Polda, Metro Jaya, Kombes Pol, Henki Haryadi memberikan informasi terbaru atau perkembangan terkait dengan kasus ini. Yang pertama, Henki menjelaskan bahwa tim telah berhasil membuka file dalam laptop yang diduga milik korban GA dan juga DA. File dalam laptop ini memiliki kesamaan dengan dua buah surat yang ditemukan di kamar, meskipun memang konteksnya ini berbeda, di mana baik file dalam laptop maupun surat ini sama-sama berisi curhatan mengenai keluhan-keluhan yang ada di dalam keluarga tersebut. Nah, temuan ini akan didalami oleh psikologi forensik untuk diketahui apakah hubungan antara kedua korban ini dengan pihak keluarga itu juga akan didalami lebih lanjut. Ini untuk menjawab apakah hubungan antara kedua korban dengan pihak keluarga ini menjadi salah satu motif yang akan, yang kemudian mempengaruhi sikap batin hingga terjadi peristiwa seperti ini. Selain itu, dari TKP juga didapati adanya dua senter dan dua buah dupa yang berisi bebatuan di samping jenazah. Temuan ini juga akan didalami lebih lanjut oleh pihak forensik apakah senter itu digunakan sebagai pencahayaan utama, mengingat memang pertanggal 28 Juli lalu listrik di rumah korban itu memang sudah diputus oleh pihak PLN. Dalam kesempatan yang sama, juga Kabit Dokkas Paul Demetrojaya, Kombes Paul Heri, menjelaskan pihaknya telah melakukan olah TKP medis khusus pada temuan jenazah. Ada pun tugas yang dilakukan adalah untuk menentukan per individu identifikasinya itu seperti apa. Kemudian melakukan pemeriksaan yang nantinya untuk berapa lama soal kematiannya, apakah ada tindak kekerasan pada tubuh korban itu diketahui. Kemudian juga telah dilakukan olah TKP kedua yang berkaitan dengan profil kedua korban ini. Ia juga menjelaskan bahwa proses autopsi lengkap memang sudah dilakukan dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan identifikasi, yakni dengan melakukan pencocokan DNA. Kombes Paul Heri juga menjelaskan terkait periode waktu daripada jenazah hingga menjadi kerangkai itu berapa lama dan berikut cuplikannya. Pak, untuk jadi kerangkai itu butuh berapa bulan sih, Pak? Ya, itu kan diperlukan. Variasinya banyak. Ya, Ando dan juga pemirsa BTV, untuk menangani kasus ini digunakan metode kolaborasi interprofesi, di mana Polda Metro Jaya melibatkan tim lapor dari Bares Krim, khususnya dari Kimia Biologi Forensik. Kemudian dari Dr. Forensik juga berganding tim dari RSCM di bawah koordinasi kabit tukes Polda Metro Jaya. Kemudian juga dilakukan kolaborasi dengan tim Inavis dan dalam penyelidikan lanjutan juga melibatkan daripada lapor digital forensik. Dan kasus temuan daripada kerangka ibu dan anak di Cinera ini juga akan masih terus didalami. Demikian Ando. Baik, terima kasih Maria Gabriel dan jurukamera Chandragian atas laporan Anda dan kami akan nantikan update dari Anda selanjutnya terkait dengan kasus ini. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!